Di mobil aja di mobil Alhamdulillah baik semuanya lancar dan juga Jadi Alhamdulillah bagus banget Acaranya kemarin di selaturannya sama keluarga juga Terus seneng banget bahagia banget dan juga ini apa jadi momen yang baguslah Adanya anak kedua ini kita semua makin berjalan dengan baik Bang besok mumpul kemarin juga acar baby reveal juga sama keluarga lengkap Sampai kapan sih bang itu keluarga di sini? Kalau itu aku nggak tahu tanya mereka karena aku nggak bisa atur juga keluarga gue sampai kapan Tapi ya kan udah ada hadir aja kemarin udah sangat datang dari Dubai langsung itu udah Bila yang sangat baik banget Keseruannya gimana bang kemarin acar? Seru banget sampai apa ya Sampai kita sendiri juga jadi ini apa jadi makin Kompak ya bang? Kompak lah semuanya Belagi dapet tuh cewek lagi Iya cewek lagi Di sini aja bang Jadi Price dong Ngeliat Amina yang nggak bisa jauh dari bang Ngata ke kamar mandi aja selalu ikutin Iya kan Mungkin karena anak cewek jadi kebapaan Kebapaan kau deket banget sama bapak gitu ya Kalau aku seneng-seneng aja gitu punya anak cewek yang kayak gitu Jadi apalagi ntar punya dua ya Jadi akan ada dua yang nempel sama aku Dan ya itu jadi semangat sendiri untuk hidup aku untuk pekerjaan aku Oke bang Ngata di tengah tangan kebagian kemarin tadi Loli posting ada yang ngebully Amina juga Sempet kesel juga nggak sih ada hal-hal yang terus kayak gitu Yang buat Amina bang Ngata Ya menurut saya sih kalau yang ngebully kayak gitu ya Apalagi kalau misalnya yang bullynya itu seorang ibu juga gitu ya Seorang ibu punya anak Mau nggak kalau anaknya dibilangin gitu ya Apalagi kalau hinanya udah bawa-bawa ke apa Kayak autisme atau apa Orang yang punya anak autis aja nggak mau dibilang anaknya autis gitu ya Apalagi kalau anaknya baik-baik aja terus dibilangin gitu Itu pasti semua orang tua sakit lah hatinya gitu Jadi semoga makanya kalau apa ya Kadang-kadang tangan kita ini kan mencerminkan diri kita sendiri juga Ya kalau aku kalau kayak gitu gitu nggak ngomong ke media diam-diam aja Tapi Loli gimana bang pas Tawa itu Ya selalu harus dikasih support terus, dikasih semangat terus Supaya dia tetap semangat hamilnya Kan kalau udah hamil begini kan bahaya juga baby blues atau apa gitu kan Makanya ini juga 1-2 hari Karena aku suruh bed rest atau apa Kemarin juga habis macerak Bang, terakhir Sekarang sih nggak terlalu Tapi namanya ibu hamil tuh nggak bisa kita prediksi Kayak sebelum hamil Kalau sebelum hamil mungkin kita biasa-biasa aja Walaupun nggak biasa ya itu Tapi kalau misalnya lagi hamil tuh kan pasti emosinya, sensitifnya aja gitu Bang, terakhir Jadi kalau udah kayak gini kamu pengennya sepertinya bawa-bawa Maksudnya pengen kekeluargaan Apa pengen bener-bener cari tahu orang itu siapa gitu Kalau itu aku belum mau ngomong nanti setiap apapun gitu kan Makasih ya Bang Ata Makasih ya Bang Ata Makasih ya Bang Ata Makasih ya Bang Ata